Giorgino Abraham dan Yasmin Naper makin mesra, apakah mereka cinlok? Giorgino Abraham dan Yasmin Naper kini tengah digendrungi masyarakat usai disatukan sebagai pasangan kekasih dalam sinetron Love Story The Series. Keduanya berhasil memikat penonton dengan berbagai adegan romantis. Di kehidupan nyata, Yasmin Naper mengakui Giorgino Abraham adalah sosok yang sangat perhatian. Giorgino Abraham juga mengakui Yasmin bukan sekadar teman biasa untuknya. Seperti apa cerita Yasmin Naper dan Giorgino Abraham? Love Story The Series bercerita tentang kisah asmara antara Maudi diperankan Yasmin Naper dan Ken diperankan Giorgino Abraham. Hanya saja, kisah cinta Maudi dan Ken harus diuji karena masa lalu kedua orang tua mereka. Pertama kali disatukan dalam sebuah sinetron, kemistri antara Giorgino dan Yasmin sukses mencuri perhatian. Keduanya ternyata juga sangat dekat di luar lokasi syuting. Hal ini terekam dalam sebuah wawancara terbaru. Tampak pasangan kekasih di sinetron ini saling memberi perhatian untuk satu sama lain. Salah satunya ketika aktor yang akrab di Sapa Gino ini kejatuhan percikan air. Yasmin yang berada di sampingnya khawatir dan menanyakan kondisi lawan mainnya itu. Aduh, kata Giorgino Abraham sambil terkejut memegang dahinya. Kenapa kamu? Tanya Yasmin Naper. Sorry, kena air, balas Giorgino. Mendapat perhatian dari Yasmin, aktor kelahiran Belanda ini langsung melontarkan godaan. Giorgino menyebut bahwa dirinya dan Yasmin Naper bukan sekedar teman biasa sehingga begitu peduli. Duet akting Giorgino Abraham dan Yasmin Naper berhasil membuat penonton ikut larut dalam alur cerita sinetron Love Story The Series. Tak sedikit yang terbawa perasaan alias baper dan berharap hubungan keduanya berlanjut ke kehidupan nyata. Menanggapi sering dijodohkan dengan Yasmin, mantan kekasih Irish Bella ini merasa hal yang wajar. Giorgino mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut. Namun saat ini, dirinya ingin fokus memerankan karakternya di sinetron. Setiap kali ada satu judul cewek sama cowok chemistrinya dapat, menurut aku itu udah efek domino mereka ini akan mengharapkan cewek dan cowok ini bisa nikah. Terang aktor kelahiran tanggal 30 November tahun 1994 ini. Aku lihat dari sisi positif, mereka menginginkan itu terjadi. Tapi itu semua kembali ke Giorgino ke Yasmin. Semua tergantungkan, silahkan kalau mendoakan. Kalau aku mendoakan bisa sebagai Gino dan Yasmin bener-bener berperan untuk Love Story. Lanjutnya, kemudian, Giorgino mengaku menyukai sosok lawan mainnya yang masih berusia 17 tahun itu lantaran baik hati dan memiliki senyuman yang membuatnya lulu. Aku suka dia, kita bicara Yasmin ya, orangnya asik, baik. Aku lihat fisik dulu sih, dia cantik. Senyumnya ngademin hati, ujar Giorgino. Yasmin Naper pun melanjutkan dan memuji balik sosok Giorgino. Menurutnya, pemain serial Tune On itu adalah sosok pria dewasa dan juga perhatian. Orangnya friendly, very open, dewasa, perhatian, suka nanya are you okay? Make sure kalau aku gak papa, ungkap Yasmin Naper terkait perhatian Giorgino Abraham, lawan mainnya di sinetron Love Story The Series. Terima kasih telah menonton!